Kampung Tertip Lalu Lintas Warga Perumahan Tiban Mas merasa berkewajiban untuk menjadi contoh dan teladan bagi warga Batam untuk menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Di sepanjang jalan lokasi perumahan, sudah tampak terpasang rambu-rambu lalu lintas. Sedangkan untuk kendaraan yang keluar masuk perumahan, petugas pengamanan perumahan selalu memantau dan memberikan saran untuk melengkapi alat pengaman berkendara dan semua surat kendaraannya. Ketua RW11 Perumahan Tiban Mas, Kelurahan Tiban Lama, Sekupang, Kota Batam, Suwanto Megaridarto mengatakan, perumahan ini dipilih menjadi kampung tertip lalu lintas karena berlokasi di tepi jalan raya sepanjang kawasan Tiban yang merupakan daerah rawan kecelakaan lalu lintas. Karena tempat tinggalnya sudah menjadi ikon tertip lalu lintas, maka warga diharapkan memiliki kesadaran untuk berkendara dengan baik, melengkapi alat pengaman berkendara, memiliki SIM dan melengkapi surat-surat kendaraannya. Kami secara tidak langsung akan menjadi contoh atau panutan yang mana bisa lebih tertip lagi di jalan raya. Terutama di sini yang saya terapkan untuk kendaraan yang tidak menggunakan helm ya, itu kita anjurkan mereka untuk menggunakan helm. Dan juga yang melawan arus, itu pelan-pelan kita akan terapkan dan yakin, saya percaya bisa kita terapkan. Kedepannya, warga perumahan Tiban Mas berencana akan membentuk satgas untuk memantau warga atau tamu yang ditemukan tidak mematuhi tertip lalu lintas. Selain itu, akan dibuat taman lalu lintas sebagai bentuk sosialisasi kepada warga. Mereka juga berharap agar pihak kepolisian bisa membuat jadwal pelayanan SIM keliling, perpustakaan, dan edukasi tentang kesadaran tertip lalu lintas. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.